Permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Ponrogo menurun dibanding tahun lalu. Pengadilan agama mengklaim penurunan tersebut dikarenakan dimulainya pembelajaran tetap muka. Angka dispensasi nikah yang tercatat di pengadilan agama Ponrogo terus menurun. Ini disinyalir disebabkan karena mulai berlangsungnya pembelajaran offline. Data yang diperoleh JTV di lapangan, hingga September 2022, angka pengajuan dispensasi nikah hanya 135 perkara. Jumlah tersebut turun drastis dari sebelumnya di saat pembelajaran daring, angkanya mencapai 193 kasus. Ali Hamdi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponrogo mengakui penurunan ini bisa jadi karena sekolah sudah menerapkan sistem pembelajaran tetap muka, sehingga pelajar bisa fokus ke sekolah. Saat pandemi COVID-19, para siswa lebih banyak belajar di rumah. Dampaknya kurang mendapat perhatian dari sekolah, seperti tugas atau nasihat dari guru. Ada penurunan perkara masuk tentang perkara dispensasi kawin. Kalau perbandingannya antara di tahun yang sama, yakni 2021 Januari sampai Agustus 2021, dan Januari 2022 sampai Agustus 2022, lumayan penurunannya. Kalau di tahun 2021 sampai bulan Agustus itu, kita menerima perkara 193 perkara di perkara dispensasi kawin. Sedangkan di tahun 2022 ini, kita menerima perkara 135. Walaupun angka ini masih tinggi juga, tetapi ini patut diacungi jempol, yakni penghargaan pada seluruh stakeholder yang terkait, keberhasilan lembaga-lembaga, bahwa ada penurunan. Penyebabnya, ini saya tidak pasti betul, tapi yang jelas mungkin ada kesadaran masyarakat juga mulai tumbuh, dan yang tidak itunya mungkin analisa dari saya, tapi sekali lagi ini bukan baik penelitian, tapi itu adalah anak-anak sudah pada masuk sekolah. Dengan anak-anak masuk sekolah tentunya, kedisiplinan dia dalam belajar itu mulai terjaga, dan anak-anak tentunya sudah tidak peluyuran malam, atau yang lain. Ali mengklaim pada saat pandemi, para siswa terlena dengan kebebasan dari jam sekolah, sehingga mengarah ke pergaulan bebas. Apalagi selama pandemi, di rumah anak bebas memakai gadget untuk sekolah. Sementara saat ini pelajar fokusnya masuk sekolah, bertemu dengan guru, dan ada tukah sekolah.